Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, Tuhan Jawa, Semoga belajar Allah Wabarakatuh Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran Bahasa Arab ya Oke, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi tentang Al-Jismu Ya, yaitu adalah tentang nama-nama anggota badan dalam Bahasa Arab Anak-anak yang rahmat Allah SWT, kemarin kalian sudah mengerjakan Ya, apa yang menjadi tugas kalian di pekan kemarin Ya, disini Ustaz akan merekam ulang ya Pertama disini ada Roksun kepala Udun kuping Ain mata Anfun hidung Wajahun wajah Sin nun gigi Marofi kusiku Syafatun bibir Unukun leher Badanun perut Sakun betis Rijalun kaki Kaabun mata kaki Asso biu jari-jari Kafun telapak tangan Yadun tangan Nah, bila kecepatan bisa di-pause atau diberhentikan ulang video ini agar bisa dicatat pelajarannya pada halaman 62 Melanjutkan halaman selanjutnya Disini anak-anak akan berkenalan dengan kosa-kota baru juga yang berkaitan tentang kata kerja Maka, poin yang di atas disini ya Yang di ping ini, anak-anak akan berkenalan tentang Mada yaf'alu Apa yang kamu kerjakan Nah, disini ada banyak nih Macam-macam pekerjaan Yang biasa dilakukan oleh kita Yang pertama disini ada Yaknusu Ya Ada Yaknusu Yaknusu artinya sedang menyapu Yarkabu Sedang mengendarai atau menaiki Yakro'u Artinya sedang membaca Yamshi Artinya sedang berjalan Kemudian Yajelisu Artinya sedang duduk Ya Yajelisu Artinya sedang duduk Kemudian Yashro'bu Artinya sedang minum Yaktu'bu Artinya sedang menulis Yakhaku Artinya sedang tertawa Yajri Artinya sedang berlari Yakku luartinya sedang makan Nah Selanjutnya Pada halaman 64 Disini Anak-anak akan Belajar Ber Apa namanya Percakapan dasar Yang masih berkena Berkaitan tentang Kata kerja yang Yang ada pada halaman 63 Kata kuncinya Tetap sama Disini ada Mada Yaf'alu Kalau ditambahin Mada Yaf'alu Artinya apa yang sedang Kamu lakukan Nah Tadi kita sudah belajar Kosa kata Kata kerja Sekarang Diterapkan Kosa kata tersebut Dalam sebuah Percakapan yang pendek Contoh Mada Yaf'alu Ibrahim Apa yang sedang dilakukan Ibrahim Ibrahim sedang makan Kemudian Mada Yaf'alu Umar Umar Sedang minum Apa yang sedang dilakukan Umar Umar Sedang minum Kemudian Apa yang sedang dilakukan Ahmad Ahmad Sedang menulis Kemudian Apa yang sedang dilakukan Hasan Hasan Sedang berlari Yang terakhir Apa yang sedang dilakukan Torik Torik Sedang duduk Nah Saya kira ini Ya Melanjutkan halaman selanjutnya Ya Ya Ini Mengimpletasikan Atau Melanjutkan Ya Menjawab pertanyaan Yang ada di titik-titik Di bawah ini Ya Seperti halaman 64 Percakapannya Hampir sama Dan jawabannya Juga hampir sama Tinggal menerapkan Ya Kosa kata yang pada halaman 63 Kata kuncinya Masih sama Mada Yaf'alu Ya Nomor 1 Mada Yaf'alu Hasan Kita lihat gambar disini Hasan lagi ngapain Hasan Ya Kulu Oh Hasan lagi makan Kemudian Mada Yaf'alu Ibrahim Ibrahim Yashrobu Ibrahim Sedang minum Mada Yaf'alu Hadi Hadi Yattubu Apa yang sedang dilakukan Hadi Hadi sedang menulis Mada Yaf'alu Muhammad Apa yang dilakukan Muhammad Muhammad Sedang membaca Mada Yaf'alu Ustadz Ustadz Yamsi Apa yang sedang dilakukan Ustadz Ustadz sedang Berjalan Nah Ini juga nanti Di Isi ya Titik-titiknya Diisi Sesuai dengan Gambar yang Ada di sampingnya Melanjutkan Tugas selanjutnya Pada halaman 66 Disini Anak-anak Memilih Antara Kosa kata Dengan gambar Yang sesuai Ya Disilang Ditarik silang Misalkan Ainun Ini artinya Ada Mata Oke Kita tarik seperti ini Ya Nanti silahkan Dikerjakan yang lainnya Selanjutnya Ini PR Pada hari Hari Besok ya Hari Rabu Mahada Kita masih Kata kuncinya Disini adalah Contoh Al-Mithalu Al-Mithalu Artinya contoh Mahada Apa ini Ya ini Kata-kata ini Sudah kita pelajari Pada Semester 1 Kemarin Ya Maka Kita disini Akan menjawab Hada Wajahun Ini Wajah Nah Jadi anak-anak Nanti di rumah Juga bisa Mengundangkan Kata-kata ini Untuk melatih Pelajaran Bahasa Arab Supaya lebih baik Lagi Mahada Hada Marafiku Mahadihi Hadihi Aynun Mahada Hada Anfun Mahadihi Hadihi Asabi'u Mahadihi Hada Hadihi Ya Maaf Hadihi Hadihi Saakun Hadihi Saakun Ini adalah Petis Nah Selanjutnya Ini yang cukup Mudah juga Disini agak lebih Detail lagi Percakapan Bahasa Arab Yang akan Di Pelajari oleh Anak-anak Ya ini Kita fokus pada Kata kunci yang disini Man Hua Man Hua Ini artinya Siapa Dia Laki-laki Maka kita jawabnya Hua Tolibu Dia Seorang Dia Seorang Murid Dia Murid Murid Laki-laki Kemudian kita akan Membuat Pertanyaan Selanjutnya Madhayaf Alu Apa yang sedang Dilakukan oleh Murid-murid tersebut Kita akan menjawab Hua Ya Ya Kerou Dia Sedang Membaca Ya Kemudian selanjutnya Disini tugasnya Pada halaman 5.68 Anak-anak Ya Membuat Percakapan Seperti yang ada Di contoh Yang pink ini Tadi Man Hua Siapa Dia Disini Disini Sudah ada Namanya Man Hua Hua Irfan Mazayaf Alu Hua Yamshi Kemudian Man Hua Hua Ibrahim Mazayaf Alu Hua Yaktubu Man Hua Hua Ahmad Mazayaf Alu Hua Yajari Man Hua Hua Iqbal Mala Yaf Alu Hua Yajalisu Man Hua Hua Zaidun Mala Yaf Alu Hua Yakmusu Ada pun yang halaman 69 Silahkan dikerjakan seperti biasanya Ditulis 3 kali Jazakum Lohairan Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan dikerjakan Dan buat pelatihan di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 今天 Islam Min Tengah Ya Sin Sandra B beer Terima kasih.